Ketua LPMK bersama jajaran forum RW monitoring 3 titik pengecoran rabat beton di Kelurahan Ranca Ekek Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah Balan, jumpa lagi dengan saya, Dindaya, di channel kesayangan Anda, Impo Burinyek. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balan senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. Wadiah Balan Info Burinya, Ketua LPMK Kelurahan Ranca Ekek Kencana Joko Sutarjo SE, di Dampingi Yuyus Suprihat serta jajaran forum RW, melaksanakan monitoring terhadap hasil kegiatan pengecoran rabat beton 3 titik di Kelurahan Ranca Ekek Kencana, Kecamatan Ranca Ekek, pada Sabtu 21 Mei 2022. Ketua LPMK beserta pengurus forum RW Kelurahan Ranca Ekek Kencana, tetap memprioritaskan pembangunan dan salah satunya infrastruktur jalan, serta untuk memastikan pembangunan berjalan baik dan memenuhi target. Pembangunan ketiga titik tersebut diantaranya, Jalan Melati Raya Wilayah RW 01 dan 03, sepanjang 51 meter, lebar 8 meter, ketebalan 20 cm. Jalan Nusa Indah Raya Wilayah RW 03, sepanjang 76 meter, kali lebar 6 meter, ketebalan 20 cm, serta Jalan Kaktus Raya RW 08, sepanjang 95 meter, lebar 5,5 meter, ketebalan 20 cm. Di sela kegiatan pelaksanaan monitoring tersebut, Ketua LPMK Kelurahan Ranca Ekek Kencana Joko Sutarjo SE, didampingi Sekretaris LPMK Yuyus Suprihat ketika ditemui koresponden info Burinyae mengatakan, Alhamdulillah pembangunan perbaikan jalan di setiap titik sudah dan sedang berjalan, terlihat sebelum pengecoran, terlebih dulu dilakukan pengerasan dan perataan jalan yang kemudian dilapisi layar plastik, sehingga air tidak rembes dan membuat konstruksi cor matang. Alhamdulillah pengecoran program Bapak Bupati Benung Bedas, Jalan Nusa Indah Raya dan Melati Raya, dan sekarang di Kaktus Raya, perjalanan yang lancar, tidak ada suatu apapun, dan terima kasih Bapak Bupati Benung Bedas yang telah begitu peduli kepada Kencana dalam membangun instruktur di Ranjakek Kencana. Melati Raya lebar 8 meter x 51 meter, sedangkan di Nusa Indah 8 meter juga x 26 meter, sedangkan di Kaktus Raya panjang 95 meter x 5,5 meter. Dan insya Allah nanti malam mulai di jurnya, dan sekarang bisa kita lihat sudah siap berkesting setelah dipasang. Lebih lanjut Joko menambahkan, kegiatan monitoring tersebut bertujuan agar pengecoran jalan sesuai dengan perencanaan, dan mengevaluasi teknis pengecoran, sehingga hasilnya sesuai dengan RAB yang ditetapkan. Sehingga seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut, dapat dinikmati oleh masyarakat, serta menginginkan semua pengecoran selesai tepat waktu, namun kualitas harus tetap dijaga. Mengingat jalur ini, potensi pada saat arus bulat balik para pengguna jalan dengan intensitas sangat tinggi, baik roda 4 maupun roda 2. Joko Sutarjo berharap, ke depan di tahun anggaran 2022, direncanakan akan banyak pelaksanaan program infrastruktur minimal 28 titik, kegiatan per tahun di antaranya, pengecoran jalan kabupaten, pengecoran jalan lingkungan, normalisasi drainase di jalan utama, pembuatan gapura di tiap RW, perbaikan gorong-gorong, pembuatan dan rehab taman di setiap RW, dan perencanaan air resapan. titik ispatutur, baik jalan, drainase, dan juga gorong-gorong, itu sudah taman, kita sudah mengajukan kurang lebih 115 titik, dari Epo Pier, Pak Dewan Cecem, dan Pak Pahmi, dan dari Bupati, terutama jalan Bupati, tinggal sedikit lagi, yang belum berdicor, dan terima kasih Pak Bupati, karena begitu besar perhatiannya, karena beliau pertama deklarasi di Kencana, sehingga insya Allah perhatiannya sangat besar sekali kepada Kencana. Dua yang berjalan? Insya Allah, karena kita sudah memasukkan lewat Epo Pier, jadi elektronik pemikiran Dewan, dan itu sudah direkap, sudah direkap, sehingga kontinu, RW mana yang sudah dapat, RW mana yang belum, karena semua RW kita samakan pengajuannya, jalan lingkungan, terus denasya, gorong-gorong, bahkan yang hot mix, taman ini, Alhamdulillah, taman juga sudah 7 titik turun, Alhamdulillah, untuk Kencana, tinggal pelaksanaannya, mungkin minggu depan. Dari kawasan langit, Kelurahan Ranca Ekek, Kencana Kabupaten Bandung, koresponden info burinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.